Biasanya itu merasa sedih, terus kemudian bosan, tidak mendapatkan jalan keluar atau jalannya buntu, seperti itu, terus kemudian pasrah, lalu kemudian menutup diri dengan orang lain. Sebenarnya paling penting tadi kan menanyakan kondisi, kemudian mendengarkan. Setelah itu, tahapan berikutnya untuk bisa menolong mereka yang dalam tanda kutip, gangguan kejiwaannya agak sedang nih. Ini apa yang harus dilakukan keluarga? Mungkin sebelumnya ada beberapa nih yang kemungkinan ini hal terjadi atau dirasakan atau saat ini mungkin dialami sama keluarga yang mengalami, anggota keluarganya ya, mengalami gangguan kejiwaannya. Biasanya itu merasa sedih, terus kemudian bosan, tidak mendapatkan jalan keluar atau jalannya buntu, seperti itu, terus kemudian pasrah, lalu kemudian menutup diri dengan orang lain, malah mengucilkan diri sendiri, kayak gitu. Terus kemudian juga malu, kayak gitu. Terus kemudian menyalahkan diri sendiri, kadang-kadang kan ada karena, oh ini karena saya, kayak gitu. Padahal bukan urusan itunya gitu, tapi biasanya terjadi pada anggota keluarganya seperti itu. Lalu mengumpat atau marah, seperti itu, secara terus-menerus, seperti itu. Lalu kemudian menghindari kenyataan yang ada, atau bahkan menyangkal kondisi dirinya atau keluarganya, kayak gitu. Itu beberapa hal tersebut biasanya yang terjadi pada anggota keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan. Betul, kayak gitu. Harusnya yang lebih sesuai itu, ya terima kondisi anggota keluarganya, pertama kali, kayak gitu. Biar bagaimanapun, ini adalah bagian dari keluarga, seperti itu. Lalu kemudian juga mencari pertolongan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Seperti contohnya? Seperti ke psikiater, atau ke psikolog, untuk gangguan kejiwaan, seperti itu. Lalu kemudian, berkelukesah dengan cara yang sesuai, seperti itu. Yang sesuai maksudnya, boleh lagi ngeluh, kayak gitu. Tapi nggak terus-terusan, seperti itu. Dan kemudian, hal itu mudah-mudahan menambahkan insight dari dirinya dia, bahwa, oh iya memang keluarga saya ada salah satu bentuk kekurangan yang harus dibantu, seperti itu. Lalu kemudian, mencari komunitas yang sesuai. Contohnya misalnya, let's say anaknya berkebutuhan khusus, kayak gitu. Biasanya ada komunitasnya, seperti itu. Yang saling menguatkan ya. Betul. Sehingga ada bentuk bebannya itu tidak sendiri loh. Bahwa anak saya misalnya, contohnya punya kelainan sendiri, segala macem. Terlepas dari memang ada bentuk perbedaan, seperti itu. Tapi ada komunitasnya biasanya, gitu. Step by stepnya sudah disampaikan nih oleh Kak Ernest. Sub indo by broth3rmax